Komplotan pelaku penggelapan rokok ditangkap ke Polision Resor Probolinggo, Jawa Timur setelah buron selama 2 pekan. Satu dari tiga pelaku merupakan sopir perusahaan rokok yang menjadi otak penggelapan. Akibat aksi mereka, perusahaan mengalami kerugian 2 miliar rupiah. Ketiga pelaku penggelapan rokok bernama Erik Syahroni, asal desa Satrian, Kecamatan Maron, Probolinggo. Fatoni, warga desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Probolinggo. Dan Rosidal Imam, asal Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Mereka kompak menggelapkan rokok milik perusahaan ternama di Kecamatan Paiton. Dalam aksinya pelaku Erik Syahroni, yang merupakan sopir perusahaan rokok bertugas membawa mobil boks yang berisi puluhan kardus rokok. Dengan dibantu dua pelaku lainnya, Erik kemudian menjual rokok ke sejumlah toko waralaba dengan harga murah. Para pelaku kemudian meninggalkan mobil boks perusahaan di area tol pas proleces. Aksi penggelapan rokok ini sudah tiga kali dilakukan dalam setahun terakhir. Tersangka adalah driver dari perusahaan itu sendiri. Di mana pada saat itu seharusnya driver ini mengirim distribusikan barang-barang dari perusahaan Surian dan Garam ke Kecamatan. Namun demikian, sampai beberapa jam belum nyampe. Dicurigai bahwa terjadi kemudian penerapan. Dan kerugianya sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan mapolres Probolinggo dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih.